Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menyatakan tahapan pilkada 2024 akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Ketua KPU Bengkulu Rusman Sudarsul memastikan pembutuhan suara tidak terpengaruh OTTKPK terhadap cagup petahanan Rohyidin Mersyah. Tidak terganggu dengan isu-isu kekinian, kami tetap akan melaksanakan itu. Dan mulai besok kami akan melakukan perdistribusi logistik di beberapa DPS sulit dan di tanggal 26 ini kita pastikan seluruh logistik akan terdistribusi ke seluruh DPS di wilayah Provinsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!